Pertama tahun 2012, saya mendapat penyakit. Kemudian saya bertanya di gym, bisa saya membeli duit? Saya akan membeli setiap bulan. Saya akan bekerja di sini, sampai penyakit sudah selesai. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Seperti di tengah tahun 2013, penyakit sudah gagal. Penyakit saya benar-benar mengganggu. Saya akan berhenti. Apakah saya akan melakukan penyakit lagi? Tetapi jika saya membeli sekarang, saya tidak pernah mencapai doa saya. Jadi saya akan melakukannya lagi. Saya akan bertanya lagi ke gym. Mereka akan memberi duit lagi. Kemudian beberapa teman yang terbaik saya membantu saya. Saya berjanji kepada mereka, saya akan membeli semuanya. Setiap tahun yang berhenti, saya berhenti tidak bermain dengan apa-apa. Kemudian tidak mempelajari apa-apa. Saya berhargai dengan saya. Kebanyakan orang yang ingin menghentikan saya. Karena mereka akan mengikuti saya. Saya sudah berhasil. Saya sudah berhasil. Saya sudah berhasil. Saya berhargai dengan selesai. Saya berjanji kepada diri, ketika saya berkaitan, saya akan berjalan dengan keras. Saya tidak mahu mengambil masa lagi. Jadi saya dapat melakukannya, tidak apa-apa yang terjadi. I want to inspire people in Indonesia, no matter how hard your situation, I think they can still reach your dream. I want to inspire people in Indonesia, no matter how hard your situation is, I think they